Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyu Rastiono di channel Mahesvara Fabbike Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kebetulan tadi saya jalan-jalan di sawah dan akhirnya saya nemu yang namanya daun waru Daun waru ini saya gunakan sebagai pakan kambing Nah, kebetulan ini tadi nemu dan boleh diambil daunnya untuk pakan kambing Nah, teman-teman, kali ini saya sedang memanjat pohon waru dan saya sudah mendapatkannya pohon waru tersebut Nah, tentu bagi teman-teman yang belum tahu bahwa pohon atau daun waru bukan pohonnya Daun waru itu sangat disenangi juga oleh kambing kita teman-teman Nah, oleh karena itu kalau teman-teman di rumah, di sekitar rumah ada pohon waru itu bisa diambil daunnya untuk pakan ternak Nah, baik teman-teman Daun waru ini biasanya kalau di sawah itu ada warungnya teman-teman Biasanya ada warungnya, cuma pada kesempatan kali ini kita belum menemukan ada warungnya untuk kambing Untuk daun warunya Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa daun waru ini kalau teman-teman berikan kepada kambing Juga hati-hati ketika ada warungnya teman-teman Karena warung ini bisa mengakibatkan si kambing itu juga keracunan Seperti itu teman-teman Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Bagi yang sudah subscribe silahkan like dan jangan lupa terus ikuti channel Mahesvara Farm Nah, nanti akan saya tunjukkan apakah kambing suka Apakah kambing suka, nanti saya akan tunjukkan Nah, sekarang saya pulang dulu untuk memberikan daun waru ini kepada si kambing yang ada di rumah Baik, tetap terus pantau di channel ini teman-teman Nah, ini teman-teman kita akan berikan daun waru kepada kambing teman-teman Apakah dia suka atau tidak Nah, ini kita akan berikan kepada kambing Nah, setelah kita letakkan ternyata Oh, ternyata dimakan teman-teman Nah, dimakan oleh si kambing Nah, artinya apa? Kambing ternyata suka dengan daun waru teman-teman Daun waru ini juga sangat bagus ketika di musim kemarau Karena di musim kemarau ini Tentu daun waru ini sangat tahan dengan musim teman-teman Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa Biasanya ini sebagai tempat persembunyian wereng Sekali lagi, wereng ini akan berakibat Juga bisa berakibat fatal pada kambing yang teman-teman beri Daun waru yang notabene dihinggapi atau dibuat rumah oleh wereng teman-teman Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui bahwa Tidak semua daun waru disukai oleh kambing Hanya beberapa daun waru itu yang disukai oleh kambing Salah satunya daun waru yang memiliki bunga warnanya merah teman-teman Warnanya merah Bukan daun waru yang warnanya kuning Yang notabene memiliki daun itu berbulu Itu bukan itu Tapi daun waru yang memiliki bunganya warna merah Ini biasanya disebut oleh para peternak itu disebut yang namanya waru gunung teman-teman Waru gunung Nah, waru gunung ini sangat disukai oleh si kambing Nah, kambing ini juga tidak hanya memakan daunnya Tetapi juga batang daun itu sekaligus akan menguliti si rantingnya teman-teman Si rantingnya ini juga akan dikuliti oleh si kambing Dan sangat lahap Kalau kita lihat Kambing ini sangat lahap memakan yang namanya daun waru Mungkin itu teman-teman video pada kesempatan kali ini Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman peternak kambing maupun peternak domba Bahkan peternak sapi di seluruh Indonesia Jangan lupa sekali lagi jangan lupa subscribe channel Bahiswarafam Agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat Untuk para peternak kambing maupun peternak domba yang ada di seluruh Indonesia Sekian, terima kasih Salam Ngarit Terima kasih